Sudut pandang Mira, Pak Arti membantuku keluar dari mobil terbalik itu. Kepalaku rasanya sakit sekali, seperti habis tertimpah palu godam. Setelah berhasil keluar dari mobil, aku menatap nanar sekeliling. Hanya gelap area hutan di dasar jurang ini yang kulihat. Sesekali cahaya senter Pak Arti menerangi area kemana aku melihat. Mira, kita harus mencari jalan keluar dari sini. Kita masih dekat dengan lokasi kawan-kawanmu. Ujar Pak Arti, sembari sesekali mengolok ke belakang. Ke arah dua rekannya yang masih tidak bergerak di dalam mobil. Lalu bagaimana dengan mereka, Pak? Aku menatap ke arah mobil. Aku tidak dapat memastikan apakah mereka akan selamat atau tidak. Tapi aku yakin, mereka masih hidup. Kita hanya perlu keluar dari sini untuk mencari bantuan. Tukas Pak Arti. Aku setuju untuk bersama Pak Arti keluar dari area kecelakaan. Meski aku merasa tidak tega meninggalkan dua orang polisi yang masih tidak sadarkan diri di bangku depan mobil yang terbalik itu. Untungnya mobil tidak sampai meledak, apalagi sampai terbakar. Oleh karenanya, kami dapat selamat dari kecelakaan itu. Pak Arti berjalan di depan dengan lampu senternya yang menerangi jalur yang dipenuhi semak belukar, juga peponan besar dan kecil. Aku menghentikan langkah saat mendengar suara seperti bisikan halus yang berbarengan dengan nembusan angin malam. Aku menengok ke belakang ke arah di mana mobil berada. Namun tidak terlihat karena kami sudah cukup jauh meninggalkan mobil. Saat aku mengembalikan pandangan ke depan, betapa terperanjatnya aku saat Pak Arti sudah tidak ada di depanku lagi. Aku menyalakan senter HP, sembari dengan nyalang kedua mataku mencari-cari, di mana keberadaan Pak Arti. Pak Arti? Bapak di mana? Aku terus berjalan sembari mengendari beberapa tumbuhan yang aku anggap berbahaya jika disentuh, terutama bagian batangnya yang berduri. Suaraku seolah menggema di area dasar jurang itu. Saat itu suara bisikan halus kembali terdengar di telingaku. Mira, kemarilah. Siapa itu? Aku panik mendengar suara bisikan yang terdengar jelas menyebut namaku. Pak Arti, jangan bermain-main, Pak. Ini sama sekali tidak lucu. Aku diam di tempat. Aku mencoba mendengarkan kembali suara bisikan yang belum muncul kembali. Aku memutarkan pandangan ke sekeliling, hingga kemudian kedua mataku menangkap penampakan sosok perempuan, berkebaya merah. Sosok itu adalah yang sempat aku lihat waktu di mobil. Penampakan itu begitu jelas berada di antara dua pohon besar dengan daunnya yang rindang. Mira! Rupanya suara bisikan tersebut berasal dari sosok mengerikan itu. Siapa kamu? Aku menata penuh takut ke arah sosok perempuan mengerikan itu. Sosok tersebut kulihat semakin mendekat ke arahku. Aku mundur perlahan. Aku melihat wajah sosok itu sangat menyeramkan. Sosok itu memiliki wajah yang sebelahnya sudah hancur, menyisakan tulang tengkorak. Sementara wajahnya yang masih berdaging, dipenuhi belatung, ia menggeliat-geliat. Tiba-tiba sosok itu mendekatiku dengan kecepatan yang tidak dapat ku perkirakan. Ah! Sosok itu menyerangku dengan ganasnya. Aku berteriak sembari mundur. Tanpa membuang kesempatan, aku berlari sekuat tenaga. Semak-semak serta kondisi area yang berakhir tidak menyerutkanku. Setelah beberapa lama aku berlari, ku hentikan langkah ini. Kucoba mengatur nafasku yang tersengal-senal. Saat aku melihat kekejauhan, ku lihat setitik cahaya di bawah sana. Cahaya apa itu? Aku berharap cahaya itu berasal dari rumah atau seseorang yang mungkin dapat membantu. Aku tidak berpikir kalau cahaya itu adalah Pak Ardi, mengingat pergeraan posisinya. Belum sejauh itu. Ku melanjutkan langkah sembari jantungku berdegup kencang serta keringat percucuran di wajahku. Aku takut sosok itu mengejarku. Aku merasa trauma jika bertemu lagi dengan maluk-maluk halus. Itu tidak lepas dari pengalaman buruku di Buni Asri. Kota terpengkala itu memang telah menjadi momok yang mengerikan bagiku. Meski demikian, aku masih berpikir tentang Linda. Ku harap ia masih hidup dan aku ingin ada orang yang membantuku menyelamatkannya. Ku teruskan langkahku menyusuri jalan bersemak-semak dan berumput tinggi. Semakin dekat dengan sumber cahaya, semakin jelas terlihat sebuah rumah berdiri dengan suatu jalan setapak di depannya. Semakin dekat ke rumah tersebut, aku tercengang karena tempat tersebut adalah sebuah pemukiman. Namun, dari sekian banyak rumah, hanya satu yang memiliki tanda-tanda kehidupan, yaitu rumah sumber cahaya itu. Aku berjalan melewati tanaman beluntas yang membentuk bakar di depan rumah itu. Dengan ragu-ragu, dengan ragu-ragu, ku dekati pintu kemudian mengetuknya. Permisi, ucapku dengan takut setengah mati. Siapa itu? Suara seseorang laki-laki yang ditaksir berumuran setengah bayak terdengar menyaut. Saya sedang tersesat. Apakah Anda mau membantu saya pergi ke kota terdekat? Aku berucap dengan takut-takut. Tak lama pintu dibuka. Dan seorang laki-laki setengah bayak berpakaian serba hitam, serta ikat kepala batik, membelit rambutnya yang berantakan. Seorang gadis cantik malam-malam sendirian di sini. Pasti kau tidak tahu tempat apa ini. Kulihat kedua mata laki-laki itu menatapku lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut. Aku terkesiap mendengar ucapannya, sekaligus merasa penasaran. Masuklah, di luar udaranya sangat tidak baik untuk tubuhmu. Aku besok akan mengantarmu ke pemberhentian bus terdekat. Laki-laki itu mempersilahkanku masuk. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan perasaan risik dan khawatir. Ini kampung apa namanya, Pak? Kulihat lelaki itu menatapku setelah selesai menutup pintu. Jangan panggil, Pak. Panggil saja Agang Dudi. Tukas, Pak Dudi. Membuatku bergidik. Kampung ini namanya adalah Tangkal Tangkin. Kamu pasti tahu kenapa namanya demikian. Aku sejenak terdiam. Aku sebelumnya sempat melihat banyak pohon melinjung atau tangkin yang tumbuh di sekitar kampung. Malam sudah larut. Tidurlah. Ranjang itu cukup untuk kita berdua. Aku lantas tersentak setelah ia berkata demikian. Terima kasih, Kang Dudi. Mungkin sebaiknya saya tidur di depan saja. Ucapku dengan takut. Tiba-tiba saja Pak Dudi menatapku dengan kedua matanya melotot. Dengan roman wajah garang. Saya bilang, kamu tidur di ranjang dengan saya. Tidak boleh menolak. Pak Dudi berkata setengah mempentak. Aku benar-benar takut saat ini. Iya, aku harus kabur. Jika tidak, aku pasti akan diperkosanya. Tanpa fikir panjang, ku langsung berlari ke arah pintu dan membukanya. Sial, aku lupa menarik pin pengunci pintu. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Suara itu menakutkanku, seiring dengan sepasang tangan yang kekar mencengkramku dan menarikku ke arah ranjang. Rumah lawong tak berkamar itu terlihat sangat menyeramkan bagiku. Ditambah sang penghuni yang begitu buas mencengkramku di atas ranjang. Lepaskan aku. Sebisa aku berteriak sembari merontak. Rasanya susah sekali bagiku untuk mengimbangi kuatnya tenaga Pak Dudi. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Rasakan bagaimana dirimu ku perkosa. Pak Dudi mulai berani menggerayangiku. Di saat itu, saat ada sedikit peluang, ku tendang kemaluannya, sekeras-kerasnya. Pak Dudi mengadu, kemudian mundur seraya memegangi area terlarangnya, yang barusan ku tendang. Aku dengan cepat melompat kemudian berlari ke arah pintu. Ku sempatkan diri menyambar sebilah kolok dari sarunya, yang menggantung di dinding. Setelah itu dengan cepat ku buka pintunya. Pin pengunci pintu pun habis aku babat, dengan kolok hingga hancur. Segera ku berlari keluar dari rumah. Dalam gelapnya keadaan di pemukiman itu, aku berlari menembusnya. Di saat itu pula aku dengar teriakan Pak Dudi. Awas kau, aku akan menemukanmu dan akan ku robek. Aku merasa agak emosi, dan ingin kembali untuk memincang tua keparat itu. Namun aku memilih terus berlari, menelusuri jalan kecil di tengah pemukiman menuju hutan sebelah utaranya. Semakin lama aku telusuri jalan itu, aku pun menemukan semacam tempat penambungan kayu gelondongan, dengan dua buah alat berat yang terparkir di sana. Ku sorotkan lampu sentarku, dan ku periksa tempat itu, berharap dapat menemukan bantuan. Namun, mendadak terdengar suara teriakan dari arah sebuah bangunan, berupa rumah kecil. Ada orang asing, tangkap! Tak lama aku melihat beberapa orang yang menenteng kapak, serta senjata tajam lainnya, berhempuran menuju ke arahku. Kondisi yang gelap membuatku tidak dapat melihat wajah mereka, sementara cahaya sentarku tidak cukup kuat untuk menyoroti wajah mereka. Aku pantang berbicara dengan mereka, aku langsung berlari, menjauhi mereka. Dia kabur ke utara, cegah dia, putuskan lehernya. Teriakan itu terdengar mengerikan. Aku merasa orang-orang tersebut adalah orang-orang jahat, yang tidak akan membiarkan orang asing memasuki wilayahnya. Di saat ku sedang berlari sembari menyoroti jalan, mendadak muncul seseorang yang menenteng kapak di hadapanku. Orang yang adalah laki-laki itu, tanpa wasabasi mengayunkan kapaknya ke arahku. Ku lantas mundur kemudian menyoroti wajahnya, yang gelap. Orang tersebut makin mengganas dengan serangannya, yang mematikan. Aku terus menghindar untuk selanjutnya menuju area kosong, dan kembali berlari. Aku merasa orang tersebut mengejarku, seraya mengayunkan kapaknya. Ku terus berlari hingga terdengar suara letusan pistol menyeruak di tengah kegelapan. Aku menyadari, rok yang kukenakan tertembus sesuatu yang kecil dan panas, yang melesat cepat. Penembakan itu mengincarku, aku sembunyi di balik sebatang pohon besar. Sosok manusia berkapak itu tidak terlihat lagi. Namun, sosok yang lain muncul dengan langkah tidak teratur. Sosok itu mengarahkan pistol ke berbagai arah, pasti orang ini yang menembakku, hingga menembus rok seragamku. Untunglah peluru itu, tidak sampai mengenai anggota tubuhku. Senter sudah kumatikan, kini aku mengendap ke arah sosok berpistol itu. Dengan golok yang siap ku tebaskan, pelan ku buntuti dia. Setelah dekat, langsung saja ku belah kepalanya. Orang tersebut berteriak panjang, kemudian jatuh dan sekarat dengan kepalanya yang terluka besar di belakang. Aku lantas mengambil pistolnya, kemudian kusoroti wajahnya. Aku tercengang bingung. Orang ini tidak berwajah, hanya hitam yang terpampang di area wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara kemerisik semak-semak dari arah belakangku. Ku langsung beranjak cepat. Ku berlari menelusuri jalan kecil itu, hingga sosok berkapak itu muncul mengadang jalan. Ku arahkan pistol ke arahnya, sembari ku sorot wajahnya. Saat moncong pistol mengarah ke kepalanya, ku tarik pelatuk hingga dua kali. Dua tembakan membuat sosok menakutkan itu terjengkang. Kemudian diam, tidak bergerak lagi. Setelah kupastikan orang itu sudah mati, aku melanjutkan langkah meninggalkan area itu. Namun karena aku tak tahu arah, pelangkahku justru menuju pondok pembalakan kayu. Aku menyadari itu saat kulihat dua alat berat berwarna kuning terparkir di sana, serta tumpukan kayu gelondongan. Sial. Kulihat gerombolan orang-orang bersenjata itu kembali muncul dari balik kegelapan. Mereka merangsak ke arahku. Ku lepaskan tembakan ke arah musuh terdekat. Kemudian ku lepaskan lagi tembakan. Hingga beberapa orang rubuh ke atas tanah. Di saat itu pula aku kehabisan peluru. Ku simpan pistol itu ke dalam tas. Aku berlari menjauh ke arah jalur sebelumnya di mana aku mengalahkan manusia kapak. Dari situ, ku teruskan berlari, meski nafasku tersengal-sengal. Setelah agak jauh, aku berhenti. Selanjutnya aku lihat ke belakang. Orang-orang gelap yang tersisa rupanya tidak mengikutiku lagi. Tiba-tiba aku dengar suara dengungan chainsaw diringi teriakan seseorang yang tidak asing. Hayo, kamu tidak akan bisa lari. Akanku cacah kau. Akanku mulai darimu. Itu adalah suara Pak Dudi. Maniak itu rupanya sedang mengecarku. Dia belum terlihat. Hingga suatu cahaya lampu muncul dari arah timur. Tepatnya dari sela-sela pepohonan. Tiba-tiba, sebatang pohon roboh tepat ke arahku. Hal itu jelas membuatku spontan lari ke area yang lebih aman. Sepatang pohon besar itu rupanya dirobohkan oleh Pak Dudi. Menggunakan gergaji mesinnya. Maniak itu dengan beringas berjalan ke arahku. Seraya menenteng mesin pembunuh itu. Aku saat ini hanya bisa lari. Pistolku kehabisan peluru. Menggunakan golok sangat beresiko. Gergaji mesin adalah senjata pembunuh jarak dekat paling efektif. Oleh karenanya, aku harus mengindari sejauh mungkin. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk melawannya. Aku hanya bisa berlari mengindar. Modar siak. Pak Dudi berteriak seraya menebaskan gergaji mesinnya. Aku mengindar sembari melempar beberapa benda seperti balok kayu, batu, atau potongan besi yang kutemukan. Karena serangan Pak Dudi sulit kuimbangi, aku berlari ke arah pondok dengan tujuan memancing orang-orang gelap muncul. Siapa tahu mereka juga akan menyerang Pak Dudi. Mengingat Pak Dudi adalah orang asing juga. Meski aku sangsi dengan dugaan itu, mendekati pondok tetap kulakukan. Namun apa yang kupikirkan, ternyata tidak bekerja. Orang-orang gelap tidak muncul juga. Apakah cahaya lampu Pak Dudi membuat mereka tidak muncul? Saat ini, area sekitar pondok yang tadinya gelap menjadi terang oleh cahaya lampu yang dibawa Pak Dudi. Lampu tersebut menempel di atas mesin gergajinya. Sepertinya dugaanku benar. Orang-orang gelap tidak akan muncul karena kehadiran cahaya terang benderang. Seingatku cahaya senterku tidak berpengaruh terhadap mereka. Mungkin karena cahayanya yang lemah. Di area sekitar pondok juga tidak kutemukan mayat para penyerang itu. Padahal aku yakin beberapa waktu lalu kubunuh mereka di sini. Ku bersembunyi di balik tumpukan gelondongan sembari mengamati ke arah mana cahaya lampu itu bergerak. Di mana kau gadis cantikku? Suara Pak Dudi kembali terdengar. Kali ini ku dengar asal suaranya dari balik salah satu alat berat yang terparkir sekitar 10 meter dari posisiku. Aku juga dapat melihat pergerakan cahaya lampunya semakin mendekat saja. Dengan bersih jingkat, ku bergerak ke arah lokasi yang lebih tersembunyi. Namun sial, ku melihat setidaknya lima orang gelap dengan senjatanya muncul. Ini mungkin bisa jadi kesempatanku membenturkan Pak Dudi dengan kelompok orang gelap. Namun, hal itu rasanya mustahil karena jauhnya jarak antara mereka. Selain itu, cahaya lampu Pak Dudi pasti akan mengusir orang-orang gelap tersebut. Hal yang dapat ku lakukan adalah berlari ke sumber cahaya dan para penyerang pun mengikutiku. Di saat itu juga, Pak Dudi muncul seraya berlari pelan ke arahku sambil mengarahkan gergacinya. Modar siak! Aku segera menghindar ke arah area kosong di sebelah kananku. Sembari ku lihat para orang gelap berame-rame menggeroyok Pak Dudi. Sayangnya, bentrokan itu dimenangkan si manusia gergaji. Para orang gelap habis huda terkena tebasan gergaji mesin Pak Dudi. Setelah selesai menghabisi para orang gelap, Pak Dudi mengejarku hingga mencapai suatu sudut tinding kayu, di mana aku tidak dapat kemana-mana lagi. Sekarang kau akan mati, teriak Pak Dudi. Seraya dengan penuh kemenangan, berjalan ke arahku. Dengan gerakan cepat, ia mengantamkan gergaji mesinnya ke arahku dari atas ke bawah. Aku spontan mengambil sepotong balok kayu berukuran agak besar. Aku juga menjatuhkan diri, karena jika tidak, maka mata gergaji akan cepat mengenai kepalaku. Dengan kedua tanganku, kuangkat balok itu untuk menangis gergaji mesin Pak Dudi. Gergaji mesin mendengung keras saat rantai menyentuh balok yang ku tahan dengan kedua tangan. Kuatnya dorongan Pak Dudi membuatku semakin membenamkan badanku saja ke bawah. Sejenak ku tahan nafasku. Ku mantapkan pikiranku agar tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Ku dorong sekuat-kuatnya balok kayu itu. Terima kasih.